Yang jelas, aku semakin yakin dengan Cetaphil. Dan ternyata lagi, berdasarkan penelitiannya, Cetaphil Gentle Skin Cleanser itu memiliki resiko iritasi yang paling rendah. Kalau tips dari aku itu yang pasti adalah membersihkan sebagai langkah yang pertama. Kalau aku pribadi nih, aku pakai Cetaphil Gentle Skin Cleanser yang formulanya nggak berubah semenjak 70 tahun yang lalu. Tanpa busa berlebih dan tanpa pewangi tambahan, sehingga cocok buat dipakai untuk jenis kulit apapun termasuk yang sensitif. Kalau menurutku, berapapun umur kita, kita tetap harus bisa menjaga kesehatan kulit. Mulai dari membersihkan, melembabkan, lalu melindungi seperti yang direkomendasikan oleh para ahli kulit. Harapan aku untuk Cetaphil ke depannya, semoga bisa terus peduli dan menjaga kesehatan kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!